Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Zulfa Rahmi kali ini aku mau berbagi resep gulai ayam disini aku udah sediakan bahan-bahannya disini ada setengah potong ayam kemudian untuk campurannya aku pakai 3 kentang yang udah dipotong kecil seperti ini santan 1 liter kemudian untuk bumbunya disini aku pakai bumbu halus bawang merah 4 sendok makan kemudian lengkuas 1,5 sendok makan jahe 1 sendok kemiri 1 sendok makan bawang putih 1 sendok makan dan kunyit 1 sendok teh cabai halusnya 4 sendok makan dan garam secukupnya daun jeruk 4 lembar sebatang sore 1 lembar daun kunyit 1 buah tomat ukuran besar 2 lembar daun salam 3 siung bawang putih yang udah diiris-iris 10 siung bawang merah yang udah diiris-iris nah jadi itu semua bahan-bahannya langsung aja kita ke proses pembuatannya yang pertama harus ada wajannya ya bun kemudian masukkan minyak panaskan kemudian masukkan cabai yang udah kita sediakan kemudian lengkuas jahe bawang merah bawang putih kemiri dan kunyit nah kemudian kita satukan mereka dengan cara diaduk-aduk dan ini dimasak hingga matang dan jangan lupa masukkan serai daun kunyit daun jeruk dan daun salamnya nah jika udah tanak seperti ini berarti udah matang kemudian kita masukkan santannya nah ini santannya karena masuk tadi di kulkas jadi dia agak beku gitu tapi ini nggak apa-apa kalau santannya udah masuk seperti ini jangan lupa untuk sering diaduk-aduk agar santannya itu nggak pecah dan ini terus diaduk-aduk hingga santannya ini mendidih jika udah mendidih seperti ini langsung aja kita masukkan ayamnya jangan lupa ya bun untuk ayamnya harus dicuci bersih terlebih dahulu kemudian diaduk sesekali kalau sering diaduk nanti takutnya ayamnya hancur kemudian kita masukkan garam nah agar si ayamnya cepat matang jangan lupa ditutup dan jangan ditinggalkan jauh-jauh ya nanti takutnya gosong dan diaduk sekali-sekali seperti ini kemudian sudah diaduk tutup lagi dan buka lagi aduk lagi dan ini ayamnya udah hampir matang langsung aja kita masukkan kentang yang udah kita potong-potong nah ini kentangnya dimasukkan semuanya ya jangan dimakan dulu mentah-mentah dan ini tinggal kita nungguin matang dan Alhamdulillah ini udah matang langsung aja kita masukkan tomat yang udah dipotong-potong dan bawang merah bawang putih yang sudah diiris-iris tadi dan ini tinggal menungguin mereka sedikit layu kira-kira satu menit itu udah cukup dan siap diangkat nah ini tomat dan bawangnya udah layu mari kita matikan api kompornya dan mari kita sajikan hmmm Masya Allah ini baunya enak banget tinggal ambil nasi hangat dan mari kita makan oke pada bunda sekian dulu video aku kali ini semoga bunda-bunda semua suka dan jangan lupa untuk klik tombol like dan komen yang positif di bawah ya bagi bunda-bunda yang belum subscribe tolong di subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb